Algoritma Rekrusif Dengan menggunakan look for well to do Rekrusif berarti suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri Dalam rekrusif sebenarnya terkandung pengetahuan prosedur atau fungsi Perbedaannya yaitu rekrusif bisa memanggil dirinya sendiri Tetapi prosedur atau fungsi harus dipanggil lewat pemanggilan prosedur atau fungsi Di sini saya akan menjelaskan tentang Algoritma Rekrusif menghitung nilai faktorial Di sini terdapat faktorial INT bilangan Ini adalah fungsi dari faktorial yaitu fungsi nilai yang akan dipanggil berulang kali oleh fungsi itu sendiri Lalu terdapat INT bilangan sama dengan 0 dan retun 1 Maka nilai faktorial yang akan didapat adalah 1 Lalu terdapat R bilangan sama dengan bilangan dikali faktorial dalam kurung bilangan min 1 Maka jika bilangan tidak sama dengan 0 Maka nilai faktorial yang akan didapatkan dari bilangan dikali faktorial dalam kurung bilangan dikurang 1 Tertun bilangan Lalu kemudian fungsi inilah yang memanggil dirinya sendiri atau disebut dengan rekrusif Ini adalah program dari rekrusif faktorial yaitu menggunakan bahasa pemanggilan java Program ini menerima suatu input dan keluarannya berupa faktorial dari inputan tersebut Masih saja disini terdapat public class positif faktorial Yaitu lalu kemudian terdapat suatu kondisi Jadi bilangan sama dengan 0 dan retun 1 Maksudnya jika bilangan sama dengan 0 Maka faktorial yang akan didapatkan adalah 1 R bilangan sama dengan bilangan dikali faktorial bilangan dikurang 1 Jika bilangan tidak sama dengan 0 Maksudnya nilai faktorial yang akan didapatkan yaitu adalah dari bilangan dikali faktorial bilangan dikurang 1 Lalu kemudian disini terdapat buffered rate Buffered rate reader Yaitu adalah suatu perintah yang disediakan oleh java untuk menginputkan suatu bilangan menggunakan keyboard Baiklah Langsung kita jalankan saja Nah disini adalah outputnya Kita bisa menginputkan Nilainya Misalkan kita inputkan 3 Maka faktorial dari 3 adalah 6 Jangan lupa untuk menginputkan